Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film Kali ini kita akan melanjutkan part 2 dari film permainan kematian yang berjudul Alice in Borderland Dalam part 2 ini, Arisu yang telah kehilangan kedua sahabatnya akhirnya bertemu dengan Usagi Salah satu pemain wanita yang ikut dalam permainan kejar-kejaran Karena memiliki tujuan yang sama, mereka berdua pun mencoba mencari pantai yang pernah dikatakan oleh Karube Tetapi saat mereka berhasil menemukannya, ternyata pantai itu jauh dari apa yang selama ini mereka bayangkan Lalu apakah mereka bisa menemukan Game Master di pantai tersebut? Wisrausakeswen langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Ketika Usagi baru pulang dari berburu, ia tak sengaja melihat Arisu yang tergeletak di tengah jalan Tetapi saat ia hendak membantunya, entah mengapa Arisu justru mengatakan bahwa ia hanya ingin mati Sehingga Usagi pun akhirnya pergi dari sana Seperti biasa, Usagi selalu memasak hasil buruannya sebagai makan malam Dan ketika pagi hari, ia selalu mencari buku yang bagus untuk dibaca agar ia tak merasa bosan dalam menjalani kehidupannya Lalu saat ia baru saja pulang dari perbustakaan Ternyata Arisu masih tergeletak di sana sehingga ia pun memutuskan untuk membawanya ke tempat persembunyiannya Lalu saat Arisu bangun, Usagi pun memberikan sedikit makanan miliknya Tetapi Arisu justru tak mau memakannya karena ia masih merasa bersalah atas kematian kedua sahabatnya dan memilih untuk mati saja Usagi mengatakan bahwa ia dulunya juga pernah merasa seperti itu saat ia kehilangan ayahnya yang merupakan seorang pendaki gunung Usagi kemudian menyuruh Arisu untuk memakan makanan buatannya terlebih dahulu sebelum ia memutuskan untuk mati Karena ia sudah susah payah dalam mencarikan makanan tersebut Kesokan harinya, seperti biasa, setiap pagi Usagi selalu melatih tubuhnya dengan melakukan peregangan dan berlari mengelilingi perkotaan Lalu saat ia kembali, Usagi cukup senang karena Arisu mau memakan makanan buatannya Ia lalu menyuruh Arisu agar tidak mati terlebih dahulu karena ia ingin membalas budi pada Arisu yang telah menyelamatkannya di permainan kejar-kejaran Jika bukan karena rencana Arisu untuk melakukan kerjasama di permainan sebelumnya, maka ia pasti sudah mati di permainan tersebut Usagi berharap agar Arisu bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa lagi dan setelah mendengar hal itu Arisu akhirnya bangkit kembali karena ia memiliki tujuan baru dalam hidupnya Malamnya saat arena permainan mulai dibuka, mereka berdua akhirnya pergi bersama-sama ke tempat bermain yang terletak di sebuah lorong Di sana mereka melihat sebuah bis dan ketika mereka memasuki bis tersebut, ternyata sudah ada beberapa pemain yang sedang menunggu di sana Mereka bertiga mengatakan bahwa mereka adalah kelompok kecil yang menyelesaikan permainan secara bersama-sama Sejak pertemuan mereka di permainan pertama, tetapi sayangnya salah satu dari mereka mengalami cedera di kaki Saat permainan empat keriting dengan tema jarak dimulai, mereka disuruh untuk mencapai tujuan dengan selamat sebelum waktunya habis Sehingga pria bernama Takuma ini menyuruh kedua temannya yang bernama Yamane dan Seizan untuk segera pergi meninggalkannya agar mereka bisa menyelesaikan permainan tersebut Dengan terpaksa mereka semua harus meninggalkan Takuma, karena jika mereka membawanya maka ia hanya akan menjadi beban dan bisa membahayakan para pemain yang lain Tanpa berlama-lama, mereka semua segera berlari menuju ke tempat tujuan Tetapi mereka sama sekali tak tahu seberapa jauh mereka harus berlari untuk mencapai tujuan tersebut Lalu saat di tengah perjalanan, mereka melihat ada beberapa botol minum yang tersedia di sana Tetapi karena mereka tak tahu air apa yang ada di dalam botol tersebut, mereka pun memutuskan untuk meminum air yang dibawa oleh Usagi Setelah itu, mereka kembali meneruskan perjalanan, namun tanpa mereka sadari Tiba-tiba saja muncul seekor Black Panther yang mencoba menyerang mereka semua Mereka pun berusaha menyelamatkan diri mereka masing-masing dari kejaran Black Panther tersebut Tetapi sayangnya Seizan justru tertangkap oleh Black Panther itu Sehingga ia pun menyuruh Arisu dan yang lain untuk segera melanjutkan permainannya Setelah mereka berlari sejauh 8.000 meter, mereka bertiga melihat ada sebuah motor tua bermerek Royal Enfield Dan pada saat itulah, Arisu akhirnya sadar bahwa motor itu memiliki mesin diesel sama seperti bis yang terletak di titik awal permainan Lalu karena waktunya masih cukup banyak, Arisu berniat untuk membawa motor itu kembali dan memindahkan bensinnya ke bis tersebut Agar ia bisa menyelamatkan Takuma dari permainan itu Tetapi karena motor itu tak memiliki aki, Arisu terpaksa mendorongnya dan setelah berjalan cukup jauh, ia akhirnya berhasil mencapai bis tersebut Sementara itu saat Usagi dan Yamane melihat bahwa jalan yang ada di sana telah ditutup oleh tembok besi Mereka pun memutuskan untuk menunggu Arisu dan Takuma terlebih dahulu Tetapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja baut-baut yang mengunci tembok besi itu mulai mengeluarkan air Sehingga mereka berdua segera lari sekencang-kencangnya dan menjauh dari tembok besi tersebut Yamane yang tak bisa berlari lebih jauh lagi akhirnya terjatuh dan tersapu oleh ombak itu Tetapi untungnya Arisu dan Takuma datang tepat waktu Sehingga mereka berhasil menyelamatkan Usagi dari terjangan ombak yang sangat kuat Saat mereka keluar dari bis, ternyata selama ini tujuan dari permainan itu adalah bis itu sendiri Dan pada akhirnya mereka pun berhasil memenangkan permainan tersebut Kesokan harinya, Arisu mengatakan pada Usagi bahwa ia saat ini telah memiliki tujuan hidup yang baru Yaitu menemukan Game Master agar ia bisa membalaskan kematian kedua sahabatnya Mendengar hal itu, Usagi pun berniat untuk mengikuti Arisu Sehingga mereka pun memutuskan untuk pergi bersama-sama mencari pantai yang pernah dikatakan oleh Karube Setelah melakukan pencarian selama berhari-hari dan bertanya pada siapapun yang mereka temui Entah mengapa mereka berdua masih saja tak menemukan pantai yang dimaksud oleh Karube Meski begitu, Arisu dan Usagi tak pernah menyerah Hingga akhirnya mereka berhasil menemukan beberapa orang yang memakai sebuah gelang Sama seperti Aguni saat di permainan sebelumnya Kemudian mereka memutuskan untuk menunggu di sana Dan setelah orang-orang itu menyelesaikan permainan Mereka pun segera pergi sambil membawa mobil bermesin diesel Arisu dan Usagi berusaha mengejar orang-orang itu Hingga akhirnya mereka berdua sampai di sebuah tempat bertuliskan kata pantai Arisu sempat mempertanyakan bagaimana orang-orang itu bisa memiliki listrik Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja mereka ditangkap dan dibawa menuju ke suatu tempat Untuk bertemu dengan pria bernama Haters Atau biasa dipanggil sebagai si nomor satu Yang merupakan pemimpin di organisasi bernama pantai atau beach tersebut Dalam organisasi ini, ia memiliki tujuan yaitu mengumpulkan seluruh kartu Agar mereka bisa keluar dari tempat ini Meski begitu, terdapat tiga peraturan yang harus dipatuhi Yaitu pertama, semua orang harus memakai pakaian renang Agar mereka tak bisa menyembunyikan senjata atau benda apapun Lalu peraturan kedua, mereka bebas bersenang-senang dan melakukan berbagai hal di sana Dan untuk peraturan yang ketiga, siapapun yang ikut dalam organisasi itu Maka mereka harus menyerahkan semua kartu miliknya Atau jika tidak, maka mereka akan langsung dieksekusi Mendengar hal itu, mereka berdua pun terpaksa menerima tawaran untuk bergabung dalam organisasi beach Karena jika mereka menolak, maka mereka akan mati Dengan kartu yang dimiliki oleh Arisu dan Usagi Kini hanya tersisa sedikit kartu lagi untuk melengkapi seluruh kartu yang dimiliki oleh Haters Termasuk 10 Love dan juga kartu Jack Queen King Setelah resmi menjadi anggota beach, Arisu dan Usagi justru kebingungan Karena semua anggota yang ada di sana kerjaannya hanya bersenang-senang dengan para anggota yang lain Tak hanya itu, mereka juga merasa aneh karena mereka berdua selalu diawasi oleh beberapa orang Termasuk kedua wanita ini Tetapi saat malam tiba, mereka semua berkumpul di sebuah lobby untuk mendengarkan arahan dari haters Dan setelah mendapatkan sedikit pencerahan Mereka semua berangkat untuk memainkan setiap permainan yang muncul di kota tersebut Agar mereka bisa mengumpulkan seluruh kartu itu dan kembali ke dunia asal mereka Sayangnya untuk permainan kali ini, Arisu dan Usagi telah ditempatkan di permainan yang berbeda Sehingga Arisu pun mengatakan pada Usagi bahwa ia harus kembali hidup-hidup meski tanpa bantuannya Di sisi lain, Chisya mengatakan pada temannya yang bernama Kuina Bahwa ia pernah bermain dengan Arisu sehingga ia pun menyuruh Kuina untuk menarik perhatiannya Agar mereka bisa melakukan rencana rahasia mereka Lalu saat permainan dimulai, beberapa tim harus menghadapi permainan yang cukup sulit Salah satunya adalah permainan berburu binatang buas Di sana mereka harus mengumpulkan beberapa poin dari hasil berburu hewan buas Agar mereka bisa memenangkan permainan itu Tetapi tampaknya hal itu bukanlah suatu masalah Karena tim yang dikirimkan untuk melakukan permainan tersebut Merupakan para elit yang disebut sebagai militan Yang memiliki wawenang untuk memegang sebuah senjata dalam menjalankan setiap permainan Sementara itu, Arisu dan salah satu anggota eksekutif bernama An Akan bermain bersama di salah satu permainan Karena An disuruh oleh haters untuk melihat Sejauh mana kemampuan Arisu dalam menyelesaikan suatu permainan Agar ia bisa menjadi eksekutif di organisasi beach Selain An, Arisu juga bertemu dengan Kuina dan salah satu eksekutif lain Yang pernah ia selamatkan saat bermain di permainan gejar-gejaran Lalu saat permainan bola lampu dengan tingkat kesulitan 4 wajib dimulai An menyuruh Arisu untuk menyelesaikan permainan itu dengan caranya sendiri Meski sebenarnya An sudah tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan permainan tersebut Dalam permainan bola lampu ini Mereka disuruh untuk memilih salah satu dari tiga saklar yang bisa menyalakan lampu Yang ada di dalam sebuah ruangan Tetapi ada beberapa syarat yang harus mereka ikuti Yaitu mereka hanya punya satu kesempatan untuk menyalakan saklar saat pintu ruangan terbuka Tetapi ketika pintunya tertutup Maka mereka bisa menyalakan saklar dengan sesuka hati Selain itu, jika ada seseorang di dalamnya atau saklar pertama telah dinyalakan Maka pintu ruangan tersebut tak akan bisa ditutup Jika mereka memilih saklar yang benar Maka permainan akan selesai Tetapi jika mereka salah memilih Maka air yang ada di ruangan itu akan naik Dan menyentuh listrik bertegangan tinggi yang dapat membunuh mereka semua Awalnya Arisu sempat kebingungan dan menyuruh Kuina untuk membuka pintunya Tetapi setelah mendapat tekanan dari An Ia akhirnya menyuruh Kuina untuk menutup pintunya kembali Lalu ia menyalakan saklar A dan menyuruh mereka untuk menunggu selama beberapa detik Setelah itu, ia kembali menyuruh Kuina untuk membuka pintunya Dan ia menyalakan saklar B Tetapi karena lampunya tidak menyala Ia pun menyuruh Kuina untuk segera memegang bola lampunya Dan ketika Kuina mengatakan bahwa lampunya terasa panas Arisu akhirnya menjawab bahwa saklar yang benar adalah saklar A Ia menjelaskan bahwa jika bola lampu yang dipegang oleh Kuina tidak panas Maka jawaban yang benar adalah saklar C Karena lampu yang menyala selama beberapa saat pasti menghasilkan suhu panas Setelah melihat kemampuan Arisu secara langsung An akhirnya memutuskan bahwa Arisu merupakan seseorang yang layak Untuk menjadi salah satu anggota eksekutif di dalam organisasi Beach Setelah semua permainan selesai Arisu dan Usagi akhirnya bertemu kembali Namun entah mengapa tiba-tiba para militan yang dipimpin oleh Aguni menghampiri mereka Dan menanyakan tentang keberadaan Karube Tampaknya Aguni ingin menjadikan Karube sebagai salah satu anak buahnya Namun karena ia tak ada di sana Aguni pun tertarik dengan Usagi dan menyuruh salah satu anak buahnya yang bernama Niragi Untuk membawa Usagi ke kamarnya Arisu yang tak terima dengan hal itu mencoba menghentikan Niragi Dan ketika mereka berdua hampir berduel Tiba-tiba Haters datang dan langsung menyuruh para militan Untuk segera menghentikan kekacauan itu Namun karena Niragi hanya menuruti perintah dari bosnya yaitu Aguni Haters pun menanyakan pada Aguni siapa bos yang sebenarnya di antara mereka berdua Dan setelah Aguni menjawab bahwa Haters adalah bosnya Ia menyuruh Aguni untuk segera membebarkan kekacauan tersebut Karena sebentar lagi rapat para anggota eksekutif akan segera dimulai Di dalam rapat Salah satu anggota eksekutif bernama Mira mengatakan bahwa untuk saat ini Mereka telah mengumpulkan seluruh kartu Kecuali kartu 10 Love dan juga Jack Queen King Entah bagaimana cara mendapatkan kartu-kartu itu Tetapi sepertinya mereka harus menyelesaikan permainan dengan tingkat 10 Love terlebih dahulu Agar bisa memainkan permainan dengan tingkat Jack Queen King Mendengar hal itu, Haters menyuruh mereka untuk tetap menjalankan permainan Hingga mereka bisa menemukan permainan dengan tingkat 10 Love Dan karena sebentar lagi visa miliknya habis Ia pun berencana untuk mengikuti beberapa permainan terlebih dahulu Saat rapat selesai, Haters menyadari bahwa Arisu tak mempercayainya Sehingga ia menceritakan tentang masa lalunya Bahwa dulu ia pernah memiliki sahabat Dan berjanji untuk menyelesaikan permainan yang ada di sana bersama-sama Tetapi tanpa ia sadari Mereka justru bunuh diri dan meninggalkannya sendirian Sehingga ia pun memutuskan untuk membuat organisasi beach tersebut Ia yakin bahwa tragedi yang ada di masa lalu dapat menjadikannya sebagai seorang pahlawan Orang pertama yang bisa menyelesaikan seluruh permainan dan keluar dari dunia ini Kesokan harinya saat Arisu bangun Ia mengatakan pada Usagi bahwa ia harus segera mengumpulkan informasi tentang organisasi beach Karena cepat atau lambat, hal yang buruk pasti akan terjadi di organisasi tersebut Ia lalu mencoba bertanya pada beberapa pemain Tetapi semakin banyak informasi yang mereka dapatkan Mereka malah semakin putus asa Sehingga mereka berdua memutuskan untuk mencuri beberapa senjata Dan kabur dari organisasi tersebut Lalu saat Arisu undak bertanya pada kedua wanita yang sebelumnya selalu mengawasinya Mereka justru pergi dan tak lama setelah itu tiba-tiba terdengar suara tembakan Dimana para militan itu membunuh beberapa pemain yang mencoba kabur dari organisasi beach Jisya yang mengetahui tentang rencana Arisu pun mencoba mengajaknya untuk membantu dalam menjalankan rencana miliknya Yaitu mencuri semua kartu yang dimiliki oleh haters Dengan kepintaran yang mereka berdua miliki Jisya sangat yakin bahwa mereka pasti bisa menjalankan rencana tersebut dan kabur dari organisasi itu bersama-sama Singkat cerita, sehari setelah haters pergi untuk memperpanjang visa miliknya Entah mengapa Kodai terlihat sangat panik dan menyuruh An untuk segera pergi menuju ruang rapat Karena telah terjadi hal yang buruk Selain itu, Jisya juga mengajak Arisu untuk pergi bersamanya menuju ruang rapat Dan ketika mereka masuk ke sana, ternyata haters telah meninggal dunia Dengan luka tembakan di dadanya karena ia gagal menyelesaikan permainan Niragi kemudian memberikan pernyataan bahwa mereka ingin Aguni menjadi bos selanjutnya Tetapi karena para eksekutif tak setuju dengan Niragi Salah satu anak buah Aguni yang bernama Lasubosu tiba-tiba saja mengarahkan pedangnya pada An Sehingga ia terpaksa setuju untuk memilih Aguni sebagai bos yang baru Niragi kemudian mulai mengancam para eksekutif yang lain Dan pada akhirnya mereka semua setuju untuk menjadikan Aguni Sebagai bos di organisasi Beach menggantikan haters sebagai sinambawan Setelah kejadian itu, Jisya akhirnya mulai menjalankan rencananya yang baru Yaitu menyuruh Arisu untuk menyusup ke dalam ruangan Aguni Dan mencuri seluruh kartu yang ada di dalam berangkas Sementara yang lain akan memperhatikan keadaan sekitar Selama Aguni dan anak buahnya sedang melakukan pidato di depan para anggota Beach Lalu saat Arisu berhasil menemukannya Jisya mengatakan bahwa passwordnya adalah angka dari tulisan bos yang ada di cincin milik haters Yaitu 8022 Ia yakin bahwa itu adalah passwordnya Karena saat Aguni sedang membuka amplop berisi password milik haters Wajahnya terlihat sangat kebingungan dan tampaknya amplop itu hanya berisi kertas kosong Namun saat Arisu membuka berangkas itu Tiba-tiba saja alarmnya berbunyi sehingga Niragi pun langsung menghajarnya Ternyata selama ini Jisya hanya memanfaatkan Arisu dan Usagi sebagai umpan Agar ia bisa mendapatkan kepercayaan Aguni dan mengambil kartu-kartu itu untuk dirinya sendiri Setelah kejadian itu Niragi menyengkap Arisu di sebuah kamar sambil mengatakan bahwa ia akan menjadikan Usagi sebagai miliknya Kemudian ia pun meninggalkan Arisu terikat di sana agar ia mati saat visa miliknya telah habis Lalu saat Niragi berhasil membawa Usagi ke kamarnya Ia pun berniat untuk melakukan sesuatu padanya Tetapi tanpa ia sadari Tiba-tiba saja muncul sebuah tulisan di TV yang menandakan bahwa permainan 10 hati akan segera dimulai Sehingga para pemain disuruh untuk berkumpul di lobi Sementara itu Jisya akhirnya berhasil mendapatkan seluruh kartu milik haters Namun saat ia hendak pergi dari sana Tiba-tiba saja muncul laser yang mengelilingi seluruh tempat itu Lalu saat semua pemain telah berkumpul di lobi Mereka melihat ada seseorang yang mati karena tertusu oleh sebuah pisau Dan permainan bernama perburuan penyihir dengan tingkat kesulitan 10 hati akhirnya dimulai Oke lah sekian dulu untuk video kali ini Semoga kalian semua terhibur Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini See you on the next video dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton